Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa'umana Muhammad Wa'ala'alihi wa'asabi Rasulillah Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama dan utama sekali Mari kita panjatkan judi semua kita Atas kehadiran Allah SWT Yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya Sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walawiyah Salawat berkirimkan salam Tak lupa mula kita hanya bekan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Dengan mengucapkan Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala'alihi Sayyidina Muhammad Yang terhormat Dewan diri yang adil dan hidup sana Tanpa mana adil dan peserta yang telah hadir di atas ini Yang insya Allah Jangan baku di syurga Amin Amin Baiklah saya tidak akan memperpanjang kata-kata buah ini Langsung saja saya sampaikan pidato saya yang terhormat Di balik kesulitan Ada mudah Hadiri Wa'ala'alihi Amin 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 Semakin kuat kelimaannya Semakin kuat kelimaannya Semua betul kujian Semua betul kujian dapat kita lihat dari semua sisi Baik berupa kekayaan harta Maupun kekurangan harta Allah Allah ingin meseleksi siapa di antara orang banyak yang paling baik amanannya Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firmannya Alhamdulillah Yang menciptakan mati dan hidup Untuk memuji kamu Siapa di antara kamu yang paling baik amanya? Dia mahal kaksa, mahal aku Quran Surah Al-Tuh, ayahmu Halilin yang berbahagia Seorang muhmi pasti berbeda-beda Dalam menikmati kesulitan hidup Mereka memahami bahwa Setiap kesulitan hidup yang diberikan oleh Allah Dalam rangka Menguji manusia Dan mereka mengetahui Bahwa setiap Setiap kesulitan hidup yang dihadapannya Dibuat untuk Membedakan mereka Antara orang-orang yang berlima Dan antara orang yang diri di penyakit Yaitu orang yang tidak tulus dengan keimanannya Oleh karena itu Setiap ada kesulitan yang pada diri kita Akan menunjukkan siapa kita sebenarnya Seperti sunnah Allah Setelah lapang ada penyakit Setiap haus ada kuasa Setiap gelapang ada penerangan Dan setiap kesulitan ada penyakit Sebagai mana firman Allah Dalam surat Al-Ijiyah Ayat 5 Yang berminu Yang artinya Karena sesungguhnya Sesudah kesulitan itu Anda benar Mur'an surat Al-Ijiyah Ayat 6 Demikian Fidato yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Bila ada kesalahan Mohon di maaf Saya akhiri dengan Wailahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi